Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di RV7 Channel Oke, di video kali ini saya akan meng-share cara untuk registrasi Remote Alarm Agia Nih, ini untuk nomor partnya ya Ini untuk mobil Agia 2016 Yang masih 1KR Mesinnya 1KR ya Oke Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like Dan jika ada pertanyaan, silahkan lontarkan pertanyaan di kolom komentar Oke, lanjut ke video ya Jadi ini remote yang baru Dan ini juga remote yang lama Nah, ini kenapa diganti Karena customernya merasa tidak nyaman ya Dengan remote yang lama Karena tombolnya ini sudah ambles Jadi kita Dia mau ganti Nah, gantinya ini harus registrasi Nah, gimana sih registrasinya Kita akan lakukan registrasi Pertama-tama nih, saya contohin aja ya Kita masukkan kunci Nih, cekontak Itu posisi Hidupin aja Terakhir ini ya Nah Kita hidupin Terus matiin Oke, ntar Buka Tutupin itu 2 kali 1 2 Terakhir tutup Habis itu kita mainin Kunci kontak Itu on off Itu selama 5 kali Atau 5 detik ya Nggak boleh lebih Atau kurang lah Nah, ntar kita terakhir off Habis itu kita Ada bunyi beep Nah, itu konfirmasi Kita pencet lock Di remote lama Habis itu kita Pencet juga Lock Untuk remote yang baru Kalau sudah Ini ada konfirmasinya yang baru Baru kita On in Yang lama Kuncinya Kunci kontaknya Kita on Habis itu dia Bunyi beep Itu berarti Sudah Teregistrasi Oke ya Kita coba ya Seduk Buka 1 3 1 2 3 4 5 Tuh Bunyi ya Jadi Ini Ini Sudah main ya Dia ya Tombolnya Tuh Ini Yang baru Sudah Teregistrasi Kita hidupin Ini Yang lama Juga Ini yang baru juga Ini Jadi ada dua Ini dia Remote Alarm Oke Tadi Cara Registrasinya Seperti itu ya Ya Terima kasih ya Telah menonton Saya ucapkan Terima kasih Semoga ini bisa Bermanfaat Buat teman-teman Bisa membantu Terima kasih Telah menonton Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih